Pemirsa Polresta Banyumas melaksanakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 Polresta Banyumas telah melaksanakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 telah mengeluarkan surat tilang untuk ratusan kendaraan. Dari ratusan surat tilang yang dikeluarkan, kebanyakan pelanggar merupakan pengendara roda 2. Para pelanggar yang terjaring razia tersebut rata-rata melanggar peraturan kelengkapan berkendara sehingga satu lintas dengan terpaksa mengeluarkan surat tilang sebagai bentuk teguran dan agar mereka, para pelanggar, tidak mengulangi perbuatannya. Pelanggarannya seperti kenalpot tidak sesuai standar, helm, dan kelengkapan kendaraan lainnya. Kapolresta Banyumas Kombes Poledi Suranta Sitepu mengungkapkan untuk Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 akan digelar selama 14 hari. Dengan begitu operasi ini berlangsung saat sebelum dan ketika masa Ramadan. Dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan tema Keselamatan Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Indonesia Maju. Dalam operasi keselamatan tersebut, mereka tidak bergerak sendiri karena diikuti juga oleh personil gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Polresta Banyumas melaksanakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024, preemptif, preventif, serta menegakkan hukum yang humanis dan edukatif, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terutama, untuk pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap pergabulan anak-anaknya. Dan sampai kemudian ikuti-kutan pola beliar, karena itu nanti sesuai dengan perangkaburan bergauluan, bukan lagi kelenggaran realitas, tapi sudah masuk berana bidana. yaitu yang Soekaraja ada korbannya apa jadi yang di Soekaraja itu satu peninggal dunia kemudian yang satu luka berarti penonton luka ringan itu anak umur berapaan diharapkan juga dengan operasi tersebut angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyumas bisa menurun lebih signifikan sehingga akan banyak nyawa yang terselamatkan selain itu operasi keselamatan juga untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara sehingga pada saat berlalu lintas seperti arus mudik mereka bisa lebih mematuhi peraturan lalu lintas yang ada apalagi pada April nanti ketika lebaran arus lalu lintas diprediksi meningkat karena adanya mudik dari Burwakerto, Marnoto, Banyumas TV, laporkan